Halo Sobat Jelata, bertemu kembali di Investor Jelata Channel Kali ini akan membahas emiten migas yang akan membagikan dividen jumbo Kalau di video sebelumnya, itu emiten migas yang Medco Nah kali ini ada satu lagi emiten yang bidang usahanya berkaitan dengan migas Dan akan membagikan dividen dengan dividennya lebih besar dari Medco Nah mari kita simak ini perusahaannya apa ya dan bagaimana prospeknya Ya perusahaan ini mengawal Kipan sebagai pendukung operasi PT Pertamina Terutama dalam memberikan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan di bidang peralatan komunikasi elektronik Awalnya gitu ya Jadi awalnya memang nama perusahaannya itu adalah Elektronika Nusantara Nah ini ya tahun 1969 ya PT Elektronika Nusantara Nah setelah itu tahun 1984 ya Itu berubah nama ya menjadi Elnusa Mbak sudah tahu ya ini adalah emiten Elnusa dengan kode tiker ELSA Dan Elsa ini melantai di bursa kita ya di tahun 2008 ya IPO-nya Oke lalu di tahun 2016 juga Elsa mulai mendififikasi portfolio ke jasa distribusi dan logistik energi ya Jadi selain dia di hulu ya di upstream dia juga ke distribusi dan logistik Oke jadi sampai saat ini ya ada tiga segmen usaha secara gas besar yang ada jasa hulu migas nih ya di upstreamnya Jadi itu menyediakan jasa pengukuran geofisika seismik ya lalu drilling ya pemboran Dan operation dan maintenance dan juga EPC ya Jadi sebuah sumur minyak itu sebelum di drilling ya itu harus ada penelitian juga ya Dilihat struktur tanahnya gitu ya Itu secara geofisika dan juga seismik ya Terus dipetakan menjadi peta 2 dimensi, peta 3 dimensi ya Nah baru itu dilakukan drilling ya Nah di drilling itu belum tentu dapat ya minyaknya bisa aja dia Ternyata gak ada minyaknya gitu ya Jadi sering disebut apa tuh ya Dry, dry hole lah gitu ya Jadi udah di bor ternyata gak ada Makanya sering dibilang ya kalau industri migas itu ya resikonya besar ya Karena gak setiap kali ngedrilling itu keluar ya minyak dan gasnya Lalu yang kedua ini jasa distribusi dan logistik ya Itu yang tadi di tahun berapa tuh? 2016 ya Dia ke jasa distribusi dan logistik Lalu ada juga jasa penunjang migas ya Misalnya menyediakan jasa penguliran perdagangan pipa ya Jadi dia menjual pipa juga ya Ya fabrikasi ya pembuatan ulir untuk ngedrill ya dan sebagainya Sampai ada ini nih jasa sistem teknologi informasi Jasa telekomunikasi ya Berkaitan dengan IOT juga ada nih ya si ELSA Nah ini anak-anak usahanya ELNUSA ya Misalnya di jasa upstream ya di hulu migas ini ada PT ELNUSA Geoscience PT ELNUSA Oil Field Service ya Nah kalau geoscience sudah jelas ya ini berkaitan dengan geofisika maupun seismik Lalu ada jasa distribusi itu anak usahanya PT ELNUSA Petrofin ya Jadi dia jasa penyimpanan BBM ya storage-nya atau depot ya tempat penyimpan BBM Lalu ada pendistribusiannya pendagangannya juga ya untuk industri maupun marine ya Ini mungkin jual bahan bakar untuk kapal ya Ada juga pendagang kemikasnya ya jadi bukan cuma BBM nih Pengelolaan SPBU juga nih ya SPBU dan SPBE ini LPG ya Oke kalau SPBU udah tahu semula ya teman-temannya Oke berikutnya juga jasa penunjang migas anak usahanya nih ada ELNUSA fabrikasi konstruksi Patranusa data ya Oke ini tadi jasa aplikasi berkaitan dengan IT ya kalau ini yang pabrikasi untuk pembuatan pipa Oke ada juga sikmat cipta utama nih jasa penyimpanan data fisik dan pengelolaan data elektronik Oke Nah wilayah operasionalnya itu menyebar ya di seluruh Indonesia misalnya di Pulau Sumatera ini ya Ada apa production operation maintenance ya di Aceh Sumatera Utara ya Sumatera Barat Sumatera Selatan ya Di Jambi juga nih ya ada Oke di Jawa jelas ada Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Oke Di Sulawesi di Papua juga ya Oke Nah ini apa Pengelolaan depotnya ya yang biru berarti Itu depotnya yang biru muda Itu pengelolaan DPPU ya DPPU itu apa nih Oh disini udah saya tulis nih ya Depot pengisian pesawat udara ya Buat aviasi nih berarti ya Oke ini perdagangan kemikal yang warna merah tuh berarti Mana merah ya Oh nih ya yang warna-warna merah Sumatera Utara Sumatera Selatan Jawa Barat ya Silahkan teman-teman Kalau mau lihat detail ya di pause aja ya videonya Terus dibaca Oke nah untuk jasa diskusi teknologis energi ini Elnusa sampai saat ini mengelola 75 terminal BBM ya Tempat penyimpan BBM Lalu ada 1767 mobil tanki ya 11 SPBB ya Dan APMS Nah APMS itu stasiun pengisian bahan bakar banker ya Oke Kalau SPBB tadi ya Untuk penyimpan bahan bakar Pendisipan penyimpan bahan bakar Lalu ada 2185 pengelolaan Pertashop Oke Lalu ada Mengelola 26 VAS ya 21 Franco ya Nah Franco itu apa? Nah disini nih Franco yang merupakan solusi dari Elnusa Franco adalah sistem penyerahan BBM Dari pihak Pertamina kepada pembeli Di fasilitas penerimaan produk gitu ya Nah kalau yang VHS ini ya Vendor Health Stock Mana nih Ini ya Pengelolaan penyerahan BBM Pihak Pertamina kepada pembeli Di fasilitas penerimaan BBM Milik pembeli ya Jadi dianterin sampai ke Tempat pembeli nih ya Kalau yang Franco ini kayaknya Ditentukan ya Ntar anterinnya kemana gitu ya Oke VHS berarti kayak inilah ya COD ya Oke lalu ada Nah sebagainya TLPG Amurang LTSA LTSA apa nih ya Kurang tahu juga nih Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu Silahkan Tuliskan di kolom komen ya Lalu ada 1 SPBU Ada 2 SPPBE Wah ini kayaknya typo ya Kenapa dua-duanya SPPBE nih ya Oke Jadi SPBU cuma 1 Oke Nah sekarang pemilikan sahamnya ya LNUSA itu ya Berarti bisa terma Dibilang BUMN ya Karena Mayoritasnya dimiliki oleh Pertamina Hulu Energi ya 51,1%nya dimiliki oleh PHE Dan sisanya 48,9% itu dimiliki oleh publik ya Banyak nih pemilik publik ya Oke sebelum kita masuk ke Laporan keuangannya Dan juga berita-berita terkini tentang LNUSA nih ya Silahkan teman-teman subscribe ya Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe Dan Bunyikan juga loncengnya ya Oke Untuk teman-teman sudah subscribe Sekali lagi terima kasih Mari kita lanjut Nah ini ya Laporan keuangan tahunan 2002 Bisa dilihat disini Pendapatan LNUSA Naik drastis ya 51% ya Menjadi 12,31 triliun Dibandingkan tahun lalu yang Hanya 8,14 triliun Lalu net profitnya Naiknya luar biasa nih 247% ya Jadi laba di tahun 2022 itu 378 miliar ya Dibandingkan tahun lalu yang hanya 108,7 miliar Nah pendapatan itu dapat dari mana Bisa lihat disini ya Ini tahun 2022 ya Dimana 58,7%nya itu Dari jasa distribusi dan logistik ya Oke Jadi paling banyak ini jasa distribusi dan logistik Untuk upstreamnya Jasa hulu migas itu Menyumbangkan pendapatan 32% Dan jasa penunggang Penunjang migas ya Itu 8,9% Kalau di tahun 2021 Ya Jasa distribusi dan logistiknya itu 52,5% Berarti ada kenaikan ya Sekitar 6% Ya jasa hulu migasnya turun ya Sekitar 3,4% Jasa penunggang Penunjang migas juga turun ya Secara persentase ya Tapi tadi Total pendapatan dia Naik ya Bisa yang tadi ya Naik 51% Nah kalau dari labanya Kontribusi terbesarnya Wah makin besar lagi ya Kontribusi jasa distribusi dan logistik itu Menyumbangkan laba ya 80% dari laba total itu ya Oke jasa hulu migas hanya 4,4% Jasa penunjang migas 14,7% Ini bisa kelihatan nih jasa hulu migas nih Majin profitnya kecil ya Karena kan dari pendapatan dia Menyumbangkan 32,4% Ketika di konversi ke laba tuh Sembangsinya hanya 4,4% Oke bahkan Bahkan di tahun 2021 dia Tidak menyumbangkan profit ya Malah rugi nih ya Jasa hulu migasnya Nah di tahun 2022 itu Kenapa Bisa naik banyak ya profitnya Ini salah satunya adalah Karena investasi di hulu migas ya Di tahun 2022 itu naik ya Naik Mana nih Naik 13% ya Oke Yang di 2001 itu Investasi hanya 10,9 ya Di tahun 2022 itu menjadi 12,3 miliar Alias 182 triliun Ini secara keseluruhan investasi Hulu migas di Indonesia ya Nah ini yang menarik ya Kalau di Ini apa nih Bisnis.com ya Itu kan Headlinenya Positif ya Investasi hulu migas Sentuh sama 22 triliun ya Tertinggi sejak 2016 Nah kalau yang di media lain ini Kalau dibaca headline-nya Kayak berita buruk ya Investasi migas di 2022 Atau capai target ya Oke Ya karena emang Targetnya 2022 itu sebenarnya 13,2 miliar USD Tapi Realisasinya hanya 12,3 miliar Jadi headline ini gak salah juga ya Emang tidak sesuai target ya Tapi 12,3 miliar ini kan Lebih tinggi ya Dibandingkan Investasi di tahun 2021 Yang hanya 10,9 miliar USD Ya itu biasa lah ya Di Pemilihan headline itu bisa Image-nya kesananya positif Daripada yang negatif gitu ya Walaupun sebenarnya kontennya sama aja Isi beritanya gitu ya Oke nah target di Tahun 2023 ya Nah target di tahun 2023 itu 15,54 miliar investasi hulu migas Oke kita masuk ke lapangan keuangan yang kuartal 1 ya Per kuartal sekarang ya Nah kuartal 1-2023 itu revenue-nya masih Naik ya 28% ya Dibandingkan Q1-2022 Dan profitnya naik Lebih besar lagi ya 53,35% ya Dibandingkan kuartal 1-2022 Jadi revenue-nya naik 28% Tapi profitnya naik Lebih besar ya 53% Nah ini karena ada penghematan ya Terutama Kalau COGSE ya Pembiaya produksinya kan Naiknya 27% Yang mirip-mirip dengan Kenaikan jumlah pendapatannya Nah tapi ini biaya OPEX-nya ini ya Itu hanya naik 6,31% ya Jadi faktor utamanya adalah Bisa menekan biaya Operasi ya biaya OPEX-nya Nah sekarang mari kita lihat Berita-berita El Nusa ya Di tahun 2003 ini Dimana Ini berita tahun Tahun 2003 Bulan Januari ya Dimana El Nusa itu Mengklaim nih ya Terseta dalam kesesan Temuan sumber daya migas Di sumur eksplorasi kolibri ya Kolibri itu ada di Kalimantan ya Kalimantan Timur ya Kalau nggak salah Oke Nah dia Ikut ya Dalam Ini ya Pengeboran Di sumur tersebut ya Mengerjakan drilling Fluid service Mud logging ya Mud itu lumpur ya Terus jasa PVR Perforation Perforation Pip recovery Well testing ya Dan sebagainya Oke Nah Dengan keberhasilan Menemukan Ada sumur baru ini Kemungkinan Nanti kan dia butuh-butuh Pipa lagi tuh ya Nah Si El Nusa ini kan Bisa menyediakan Pipa juga tadi ya Yang dari Anak usahanya Fabrikasi apa gitu ya Nah kemudian di bulan Mei nih ya 25 Mei 2023 Ada lagi nih Apa Temuan apa Berhasil ya drilling Terus menemukan Sumur minyak baru ya Di Sanga-sangah Kabupaten Eh berarti saya salah Yang Kalimantan Timur Yang sanga-sangah ini ya Kolibri Dimana Di Jawa Di Jawa kali ya Bojonegoro ya Pak Silahkan teman-teman Cek lagi ya Mungkin saya salah itu ya Nah ini Kalau ini baru nih ya Di sanga-sangah ya Menggunakan Ngedrillingnya Menggunakan rig Milik sendiri El Nusa Nah Boleh berbangga lah Indonesia ya Sekarang Bisa pakai rig Rig itu yang Alat buat ngebor Kedalam tanah ya Oke Nah kemudian disini ya Ini merupakan tantangan baru Buat El Nusa Dimana biasanya kami Mengerjakan Pengeboran sumur Pengembangan saja Namun kali ini Kami juga mampu Untuk melakukan Pengeboran sumur Eksplorasi Nah Jadi biasanya Kalau sumur pengembangan Mungkin sumurnya Udah ada gitu Pengen di Perbanyak atau Ya pengembangan sumur Misalnya Supaya Produksinya per hari Per barelnya Itu bisa naik gitu Nah kalau Yang di sanga-sanga Ini nih Di Kota Ekata Negara Itu pertama kali Ngedrill ya Jadi Belum tahu juga tuh Apakah benar-benar akan Dapat minyaknya Atau enggak Jadi fresh Hole lah gitu ya Didrill Ternyata sukses nih ya Minyaknya ada nih Kalau gak ada ya Boncos ya Oke Kemudian Nah ini Yang terbaru nih ya 8 Juni nih El Nusa Optimis Kuartal 2 Tumbuh sendifikan ya Oke Mungkin salah satunya Karena Keberhasilan Drilling di Kota Ekata Negara ini ya Tentunya akan Menambah Pendapatan El Nusa ya Karena tadi Seperti saya bilang Kalau ada Sumpah Pegas Baru Pasti ntar Butuh pipa gitu ya Mungkin butuh sistem Telekomunikasinya gitu ya Nah itu kan mungkin Akan Dapat Bagian juga Tual Nusa ya Untuk mengerjakan Hal tersebut Oke jadi di Kuartal 2 ini Pasaran menanggarkan Pentumbuhan laba Sebesar 10-12% Dibandingkan kuartal 2 Tahun lalu Nah ini Nanti kita Tunggu saja ya Laporan Kuartal 2 nya ya Mungkin bulan Juli ya Atau bisa Kagus terus lah ya Di Rilisnya Oke Nah kemudian Berdiri segi Apa Peringkat ya Peringkat hutang nih Dimana El Nusa Mengantongi Kenaikan peringkatnya Dari ID AA- Menjadi ID AA Dengan outlook Stabil ya Berarti Ya ini pasti Karena performanya Dianggap Naik ya Profit juga Tambah naik Sehingga Peringkatnya Dinaikan oleh Pevindo gitu ya Nah ini Harga Minyak bumi Ini sudah Pernah saya bahas juga Di video Medco ya Jadi silahkan Teman-teman juga Lihat kembali Video analisa Medco ya Mungkin Nanti saya taruh di Kolon deskripsi ya Ataupun nanti Di Kanan atas ini Gitu ya Ya ini Harga Natural Gas Yang lebih Lebih banyak lagi Turun itu ya Nah bagaimana dengan Rasio ELSA ya Dimana disini Kalau berdasarkan Lampungan keuangan Kota 1 2023 yang Distaunkan PRL 1 Hanya 5,46 PBV nya Hanya 0,58 Dan ROE nya Cukup besar ya 10,64% Kalau kita tarik Ke 5-6 tahun Kebelakang ya PBV nya itu Sempat menyentuh 0,89 Paling tingginya Walaupun 3 tahun terakhir Di 0,5 Jadi mungkin Masih ada Masih Bisa dibilang Undervalue Karena pernah Sempat 0,89 Dan ROE nya Juga Lumayan Terus meningkat Sekarang sudah 10,64 Dan DER nya Ini Cukup banyak Karena DER nya 1,11 Nah ini Chart nya Elnusa Dimana Sempat turun Sampai di Akhir tahun Kemudian Kecenderungan Agak naik Di 2 3 hari terakhir Dia mulai Break resistan Disini Resisten Ini sudah Dibreak oleh Elsa Apakah dia Akan terus naik Cukup menarik Dan kalau Di 2 tahun terakhir Setelah dia Membagikan Dividend Turun dikit Di Expired Datenya Kemudian Dia bisa Segera Naik Ke harga Sebelum Expired Datenya Dividend Begitu Tahun Di tahun 2021 Sempat Turun Sudah Balik ke harga Sebelum Expired Terus Sempat dibanting Tapi dia naik lagi Apakah di tahun 2003 Akan seperti itu Kalau Kalau melihat Performance Lumayan bagus Di laporan keuangannya Terus Ada Semuruh baru Yang berhasil Di Drilling Yang menghasilkan Minyak Mungkin akan menjadi Penambah Pemasukan Untuk Elsa Di Tahun 2023 Lalu Dilihat Dividend Historinya 2008 2009 Ya Tiap Tahun Tiap Tahun Dia bagi Dividend Bahkan Di saat Pandemi pun Dia bisa Membagikan Dividend Dan Dua tahun terakhir Itu payout ratio 50% Jadi Laba Tahun 2022 Juga Ini Dibagikan Sebagai Dividend 50% Nah Itu Tanggal Berapa Kemudian Nah Ini Tanggal 14 Juni Dengan Jumlah Dividend 25,9 Kalau Menggunakan Harga Closing Hari Jumat 9 Juni Kemarin 344 Sehingga Dividend Yield Jumbo Di atas Bunga Deposito 7,52% Oke Demikian Informasi Terkait Saham Elsa Ini Sekali lagi Disclaimer On Dari saya Tidak ada Ajakan Untuk Membeli Maupun Menjual Saya Hanya Sharing Informasi Sehingga Teman-teman Punya Bayangan Ada Tambahan Informasi Tambahan Pengetahuan Dan Silahkan Lakukan Lagi Reset Lebih Dalam Sebelum Teman-teman Take Action Oke Semoga Teman-teman Sehat Selalu Dan Cuan Selalu Sampai Jumpa Di Video-video Berikutnya Salam Jelata Selamat 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 Terima kasih.